Halo guys, welcome back to my channel So guys, jadi hari ini aku mau nge-review satu rangkaian skincare yang membuat wajah glowing manja Manja, seperti kaca Gak seperti kaca sih, maksudnya glowingnya sewajarnya aja Ya karena gak ada kulit yang seperti kaca Kulit ya kulit, kacanya kaca Cermin ya cermin, berbeda So hari ini aku pengen nge-review Jadi produk ini udah aku pakai sekitar satu minggu Dan ternyata dia bekerja banget di kulit aku ya banyak banget bekas jerawatnya ini So ini aku baru setiap mandi dan ini udah malam juga Jadi aku pengen langsung skincare-an malam aja Jadi rangkaian skincare malam ini itu terdiri dari facial wash Toner Toner Terus serum sama maskeran Maskeran salah, maksudnya Pelembab, terus biasanya aku jadiin sleeping mask juga Nah, jadi ini adalah produk dari Enpure Dan ini adalah rangkaian Sika-nya Ini adalah rangkaian Centella Asiatica Yang mengandung bener-bener pure Centella Asiatica Dan ini adalah pelembabnya Dari Enpure juga Dan ini Kaktus Aloe Vera Shooting Gel with Lemon Beats Nah, jadi ini baru-barusan banget aku keluarin dari Dari dalam kulkas Nah, jadi ini masih berembun dan sejuk banget Segar pastinya Jadi mari kita bahas dari formulanya dulu Nah, dari ingredients-nya ini mengandung Bentar, aku baca dulu karena aku gak hafal ya Dari Aqua Potassium Pokoknya inginnya dia mengandung Centella Asiatica Centella Asiatica itu kalian udah tau banget kan Si Centella itu bagus banget untuk kulit kalian Centella Asiatica tuh apa? Sika gitu kan Centella Asiatica itu adalah daun pegagang Pegagang atau pegaga sih? Pokoknya itu Nah, jadi si Centella Asiatica ini bagus banget untuk meredakan kulit kalian yang merah-merah Karena iritasi Meredakan jerawat Menghilangkan bekas jerawat Sama Bagus untuk Tekstur muka kalian Nah, jadi tekstur muka kalian Misalkan yang banyak beruntusannya Terus Misalkan kasar-kasar bagian pomedo disini Atau kasar-kasar yang gak jelas di pipi kalian Itu bakal Gone! Karena si Centella Asiatica Nah, jadi Aku gak bakal demoin cara aku cuci muka Karena cuci mukanya cara-cara biasa aja Mau kalian pake tools Atau kalian pake tangan aja Terserah Yang penting cuci muka Nah, jadi bentukannya ini Ini ada 100ml Jadi ini adalah Centella Asiatica Leafs Brightening Revine Sama Agne Care Jadi ini bagus banget untuk mencerahkan juga Membersihkan wajah-wajah kalian juga Dan untuk perawatan wajah yang berjerawat Nah, terus bentukannya seperti ini Dia tuh warna Hijau lemon gitu ya Dan dia mengandung bener-bener Pure Centella Asiatica Cuman di dalamnya gak ada daunnya ya Nah, bentukannya itu seperti foam Foam seperti ini Tuh Jadi Wanginya itu Wangi apa ya Dia bukan wangi yang menyengat Tapi Segar banget wanginya Bener-bener bau herbal gitu Bukan wangi herbal yang gak enak ya Kan biasa ada wangi Yang kayak Jamu-jamu gitu Yang gak enak Tapi ini wanginya super duper enak Dan After aku cuci muka nih Tuh, lihat wajah aku Udah nampak kan glowingnya Nah, jadi Glowing ini dihasilkan dari Si Centella Asiatica Karena dia tuh bener-bener Membersihkan tekstur muka kalian Gitu loh Jadi kulitnya tuh Bener-bener kayak halus Lembut Dan gak buat kering sama sekali Nah, ini juga bagus banget Kalau misalkan yang bentukan foamnya gini Karena dia gak mengesfoliar kulit kalian Jadi yang kulit sensitif juga bisa pake Nah, setelah aku pake ini Aku pake si tonernya Nah, tonernya ini bener-bener holy grail Aku banget Di dalamnya tuh lihat Ada daunnya, bok Tuh Ah, dia berenang manjah di dalam Nah, ini bukan kotoran ya Karena di dalamnya tuh kan kayak Bekas Ada bekas-bekas daunnya yang lupas-terkelupas Bukan sampah ya Jangan pula abis kalian beli ini Kalian saring datang ke rumah pake saringan teh Jangan lupa Karena ini bener-bener daunnya gitu Bukan sampah Tonernya ini Centella Asiatica Lips Brightening Revine Sama Knet Care juga Cuma ini kan tonernya Nah, jadi ini bagus banget Untuk tekstur muka kalian Dan ini super duper Melembabkan banget guys Ini yang buat bener-bener glowing Langsung aku pake aja Soal malam-malam itu Aku lebih suka pake toner Pake tangan Daripada pake kapas Karena apa? Sayang ya Jadi pake tangan aja Aku bubuhin di tangan Terus gosok Langsung aku tap-tapin aja ke muka Nah, ini wanginya sama Kayak si facial washnya Dia segar Tapi gak mengganggu Di hidung Gak mengganggu Ciuman kalian gitu Nah, kalo misalkan udah pake Satu layer gini Kalo kulit aku bener-bener kering Biasanya aku compress Pake kapas Ataupun pake Apa sih? Sheet mask Yang modelan Kayak permen gitu Yang begini Tinggal kalian rendam aja Disini Terus kalian pakein Sebagai masker Tapi kalo misalkan Kalian mau lebih efektifnya lagi Layer pertama Kalian bisa pake kapas Kalian compress Sama 5 menit Terus kalian pake Sampai 7 layer Tapi Dari layer kedua Sampai layer ketujuhnya Kalian bisa pake Tangan Nah, itu lebih efektif lagi Untuk menembakkan kulit kalian Dan after pake toner tuh Terasa kayak Nggak ada rasa panas sama sekali Dan alhamdulillah Sampai saat ini Aku cocok banget Pake rangkaian Si Centella Sika ini Nggak muncul beruntusan Tapi kulit aku tuh Terasa kayak agak lengket Tapi lengketnya tuh Bukan lengketnya Mengganggu Sampai kayak lem Kayak susah Kayak takut disentuh gitu Nggak Jadi deh lengketnya enak banget Lengket melembabkan gitu Nah, yang aku rasain Selama 1 minggu Aku pake si Sika ini Wajah aku lebih glowing Lebih cerah Dan lebih terhidrasi Kalian bisa lihat Di bagian pipi aku Nah, si bekas jerawat aku tuh Juga berkurang guys Karena dia mengandung Perawatan untuk wajah berjerawat juga Dan ada extra brighteningnya juga Makanya dia bisa menghilangkan Bekas-bekas jerawat Nah, biasanya aku suka Pake dua layer Karena muka aku Nggak kering-kering banget Nggak berminyak-minyak banget Nah, setelah itu aku pakein Tap-tap lagi aja Gini Lebih glowing kan Glowing-nya itu Bener-bener Kalau misalkan aku hanya Pake rangkain skincare ini doang Glowing-nya sampai sore Ya Jadi Glowing-nya tuh Bukan glowing yang berminyak Tapi dia bener-bener glowing Dari tekstur kulitnya Bener-bener Halus Dan licin gitu loh Tapi bukan Licin yang kayak Pake krim-krim pengelupasan gitu Nggak Karena dia juga Nggak mengandung Bahan-bahan yang membuat kulit kalian Terkelupas juga Ya Sampai kayak kulit Kular gitu ya Nah, terus Ini Adalah serumnya Kalau untuk serumnya Aku sih sebenernya Impression aku Sama si serumnya ini B aja Karena menurut aku Serumnya ini Bentuknya kayak Silikon base Jadi bagus banget Dipake pagi hari Untuk makeupan Untuk base kalian makeupan Karena dia Bener-bener Bisa ngeblurin Fori-fori Dan untuk serumnya sendiri Ini Klaimnya bisa Untuk brightening Rewind sama Necare juga Karena ini udah malam Jadi aku nggak pake serumnya Nah, serumnya ini Karena aku Aku pribadi Kalau pake bahan Yang bersilikon itu Kayak muncul Komedo-komedo Yang nggak jelas Karena kan Dia menyubat pori-pori Nah, ini aku bakal Liatin kalian Tekstur Tuh Jadi dia tuh Teksturnya bener-bener Kayak silikon base gitu Dan dia Nggak bikin glowing sih Dia bikin wajah kalian Lebih matte Dan mengisi Pori-pori kalian Jadi tampilan makeup kalian tuh Lebih flawless Lebih halus Lebih smooth Dan nggak Gampang nge-crack Nah, untuk wanginya sendiri Ini super duper Enak banget wanginya Wanginya sama Kayak si facial wash Sama tonernya Cuman ini lebih nyentrong Tapi nyentrongnya tuh Nggak yang sampe Menggaguh peciuman Kalian lagi gitu Tuh ini aja Oh my god Wangi banget Jadi kalau untuk pagi-pagi Aku biasanya Kalau full makeup Aku bakal pake ini Tapi kalau nggak Ya nggak gitu Karena aku Kasian gitu ya Sama kulit muka Aku sama pori-pori muka aku Untuk kasiatnya sendiri Di kulit aku Aku belum ngerasain Yang gimana-gimana Karena aku pakenya Juga jarang Kecuali kalau misalkan Untuk base makeup aja Yang aku bisa review sekarang Karena dia bagus banget Untuk ngeblurin Pori-pori-pori kalian Pori-pori Lanjut Nah, ini adalah Holy Grail Aku juga kalian lihat Aku pakenya Sampai udah setengah Kayak gini Tuh Ini adalah Cactus Aloe Vera 92 Shooting Gel With Lemon Beats Dari N-Pure juga Menurut aku Lebih untuk menghydrasi kulit Sama mengglowingkan juga Karena apa? Dia mengandung Aloe Vera Selain itu Dia juga mengandung Cactus Cactus Gel Sama Lemon Beats Jadi di dalamnya itu Kayak bener-bener Ada butiran-butiran Lemonnya tuh Tuh berfungsi Untuk mencerahkan Wajah kalian Dan menghilangkan Bekas jerawat Kalau si cactus Aloe Vera-nya Melembabkan Nah, selain itu Dia juga mengandung Niacinamide guys Di dalamnya Jadi bisa mencerahkan Wajah kalian juga Jadi banyak banget fungsinya Dalam satu ini Biasakan kalau orang yang Jual gitu kan Dia hanya Aloe Vera doang Nah, kalau yang ini Dia tuh Bener-bener Banyak banget Kandungan yang penting Di dalamnya Jadi teksturnya itu Bener-bener kayak gel gitu Gel biasa sih Kayak gel-gel Si Aloe Vera gitu Ini isinya Ya, 300 gram Cuman karena habis ini Aku mau pakai sheet mask Jadi Ini aku pakaiin Agak tipis aja Karena kan takut Berlebihan hidrasi kulit Juga nggak bagus Bisa buat kulit beruntusan Nah, biasanya Si butiran-butiran lemonnya Itu suka banget Aku kayak Uyul-uyul gitu loh Di bekas jerawat Makanya dia menyerap Ke situ Dan bekas jerawat aku Pudar Nah, kalau misalkan Aku nggak pakai sheet mask Biasanya aku pakai ini Lebih tebal dari ini Nah, kalau dulu ya Dulu disini Kalian bisa lihat Wajah aku yang disini Itu bekas jerawatnya Super duper Banyak banget Di daerah sini Apalagi disini Nah, kalau ini Bener-bener udah berkurang banget Guys, sumpah Tanpa waktu yang lama Nggak sampai sebulan deh Kalau nggak salah Karena aku pakai rangkaian ini Baru semingguan Dan untuk si Aloe Cactus ini Aku pakenya udah sekitar 2 minggu Nah, jadi bener-bener Kayaknya si Aloe ini Yang lebih ampuh Untuk menghilangkan Bias jerawat aku Tuh, kalian bisa lihat kulit aku Oh my god I love my skin Kulit aku sekarang tuh Lebih better banget Daripada sebelumnya Karena hormon hamil aku Yang kering lah Yang beruntusan lah Yang komedo Timbul di mana-mana Nggak jelas gitu ya So guys, sekian dulu Review dari aku Aku harap kalian suka Dan jangan lupa Klik tombol like Dan tombol loncengnya Supaya kalian tahu Kalau aku ada video baru Bye Thank you yang udah nonton Selamat berjuang Untuk menghilangkan Bias jerawat Temen-temen Kalau misalkan kalian mau beli Silahkan beli aja Ini banyak banget yang jual Oleh siapa manapun ada jual Karena dia produknya BPOM Dan aman Untuk bumil dan busui Jadi aku berani pakai Karena sekarang aku lagi tekdung Nah jadi Aman banget Siapapun yang mau pakai Apalagi Untuk kulit-kulit kalian Yang teksturnya agak geradakan Seperti aspal Nah kalian bisa banget Pakai rangkaian ini Karena kulit aku sekarang Bener-bener better Halus Glowing Dan nggak lengket Sama sekali tuh Bukan glowing yang berminyak So buat temen-temen Thank you Bye 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 Terima kasih.